Intro Oke teman-teman ya Setelah sekian lama kita cari-cari Ternyata belionya ada di rumah ya Jadi kita ini berada di rumah beliau ya Bang Pony Abdul Ghani ya Beliau berjualan es pul-pul Yang kemarin kita konten Sekarang kita coba ya Ngobrol-ngobrol dengan beliau lagi ya Oke teman-teman ya Sekalian sebagai informasi aja ya Bahwasannya beliau ini Tidak hanya berjualan es pul-pul ya Jadi berjualan es pul-pul itu Hanya untuk sore aja ya Untuk sehari-harinya Beliau berjualan es pul-pul ya Jadi Tiap hari dia beliau berjualan Usus crispy ya Untuk siang Pagi hari ya Untuk siangnya Berjualan es pul-pul ya Sekaligus Kata beliau katanya Ini pengen melebarkan sayapnya gitu ya Jadi untuk teman-teman yang berminat ya Untuk menjadi mitra usahanya Nanti kita kasih informasi Ataupun nomor teleponnya beliau ya Siapa tahu ada teman-teman ya Yang di sekitar warung Sabelah Tawang Banteng dan sekitarnya Silahkan datang aja di Warung Sabelah ya Di perumahan apa bang namanya bang? Sukaratu Residen Sukaratu Residen ya Oke teman-teman Jika teman-teman terinspirasi ya Mengenai ide jualan Yang membutuhkan modal kecil Dukung channel ini terus ya teman-teman Dengan cara tekan tanda subscribe ya Yang di bawah ya Mudah-mudahan channel ini bermanfaat Bisa berbagi informasi Ataupun resep usaha Untuk menambah wawasan Inspirasi usaha Untuk kita semua ya Ini ya coba Ini ide jualan es kulkul ini Dari mana dulu bang? Ide jualan es kulkul ya Kita cari Cari momen sih sebenarnya Cari momen Apa yang viral gitu Kesempatan Kesempatan mencuri momen Sekarang kan lagi viral es kulkul Jadi nanti kalau suatu saat Ada yang viral Ganti lagi gitu ya Tapi yang utama yang pokoknya Tetap sus krispi Sampai jam Sampai jam 11 Pokoknya istirahat Yang sebelah istirahat sudah pada masuk Jualan sudah beres Sudah saya pulang Terus untuk siangnya Saya ganti sama es Kalau es kan mendukung cuacanya Itu kalau siang panas-panas Itu anak-anak kan pasti Senang kalau Sama es yang dingin-dingin Gitu ya Kalau di es pakai coklat kan manis Segar ya Terus kenapa Ini sampai sore gitu ya Usus krispi sampai sore gitu Enggak gitu Gimana itu? Kalau untuk usus sendiri Kalau siang itu Anak-anak Terutama Pembeli itu Enggak terlalu cepat Enggak terlalu cepat Mungkin karena cuaca panas Terus dikasih yang gurih-gurih Tapi enggak ada kuah Gitu kan Enggak begitu Cepat Beda kalau pagi-pagi Itu kan Suaca masih dingin Dikasih yang anget-angget Itu Cocok Beda sama es Kalau untuk siang Terus kedepannya Gimana abang? Ini maunya abang gimana? Mau bikin mitra usaha Atau gimana? Ya kalau ada yang minat Boleh Kalau ada yang Ya berbagi Sharing lah Berbagi informasi Oh gitu ya Baik usus krispi Maupun es kulkul ya Ya Bagaimana Cukup Bang kasih tau bang Caranya gimana bang Kalau bikin es kulkul itu Pertama-tama apa aja? Kalau bikin es kulkul Ya pertama-tama Itu kita siapin Coklatnya dulu ya Oh coklatnya dulu Coklatnya dulu Kita Cari yang Beberapa rasa Varian Kalau anak-anak Itu kan semakin Banyak pilihan Makin menarik ya Makin menarik Kita ya minimal Ada lima rasa Lima rasa Apa aja itu bang? Itu saya pakainya Sroberi Rasa sroberi Maca Itu kan yang lagi Senang itu Yang lagi dicari Sama anak-anak Coklat Terus vanila Sama blueberry Oh gitu ya Terus baru buahnya ya Terus baru buahnya Iya Kalau untuk buahnya sendiri Jadi ya minima Lima macem lah Lima sampai enam macem Sroberi Anggur Nanas Pisang Semangka Kalau modalnya Kalau modalnya Satu hari ya Biaya bisa Jualan itu berapa Kira-kira bang? Jualan itu Kalau misalkan Saya keluar jam 1 siang Sampai jam 5 sore Itu kalau Kalau auditif Omset sendiri Sekitar 300 300 Modalnya berapa bang? Kalau untuk modal Kita Ngambilnya 50% 50% Kalau Omset 300 Modalnya 50% 150an Jadi untuk abang ini Bagi abang ya Menjanjikan gak Jualan es kelukul itu bang? Ya asal kitanya Telaten ya Sangat telaten Misalkan menjanjikannya Oke Oke ya bang ya Batan Untuk jualan es kelukul ini Apa bang? Kalau sekarang saya Paling ya Sekarang kan ada beberapa juga Temen gitu kan Karena Misalkan di satu tempat Dia sudah ada Ya kita mengalah Harus dari tempat yang lain Saling menghargai aja gitu Jadi sekarang banyak saingan gitu ya? Iya banyak saingan Oh gitu ya Kita cari yang Kosong aja Ini jangan sampai Dibarengin Kita jualan kan Kayak enak Oh gitu ya Sekarang bang promosikan bang Siapa tau ada temen-temen Yang berminat Silahkan datang kesini Iya Kalau untuk Temen-temennya Yang berminat Jualan es kelukul Atau mau Tahu gimana caranya Kalau Bermitra Atau mau buka sendiri Silahkan datang Sini Mau dikasih resepnya bang Gak apa-apa bang Gak apa-apa Gak apa-apa Biar sama-sama Lancar aja gitu kan Berbagi ilmu Wah luar biasa sekali ya Sangat mulia sekali ya bang ya Terakhir nih bang Coba dikasih motivasi ya Untuk temen-temen Pejuang rupiah ya Dimanapun berada ya Motivasi ya Coba bang Motivasi Kalau untuk temen-temen sendiri Kalau misalnya Kita jualan Jangan takut bersaing Oh gitu ya Jangan takut bersaing Jangan merasa Sudah banyak saingan Terus kita mundur Jangan Jangan ya Karena semakin banyak orang Yang jualan Itu kita Pembeli juga Akan semakin rame Oh gitu ya Misalnya akan semakin rame Pembeli Kita terus Wah Ada yang ini nih Terus kita ngelang Gak mau jualan lagi Itu ya Jangan seperti itu Oh gitu Harus semangat selalu ya bang ya Jadi untuk temen-temen Yang berminat ya Untuk menjadi mitra usahanya Kitarnya Silahkan datang aja Di Warung Sabelah ya Di perumahan apa bang Namanya bang Di Sukaratu Residen Sukaratu Residen ya Nomor teleponnya berapa Coba 081 081 Terus 322 354 970 970 Oke teman-teman Mudah-mudahan ya Dengan adanya video ini Bisa bermanfaat Dan bisa berbagi ya Informasi Resep usaha Untuk menambah ya Wawasan Inspirasi Untuk teman-teman semua ya Oke ya bang ya Hatur Nuhun Terima kasih banyak ya Mudah-mudahan yang lari selalu ya Yang lancar Rezekinya Digampangkan segala urusannya ya Oke ya teman-teman ya Mungkin segitu aja ya Share video dari kami ya Kurang lebihnya Mohon maaf yang sebesar-besarnya Tolong dukung channel kami terus ya Teman-teman Dengan cara tekan tanda subscribe Yang di bawah ya Untuk teman-teman yang telah mendukung Kami mengucapkan banyak Terima kasih Mudah-mudahan Allah SWT Membalas atas kebaikan Anda semua Oke Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton